Halo kakak yang telah hadir pada kesempatan kali ini, kita kembali mengikuti pelatihan daripada role sertifikasi. Saya yakin kakak yang hadir pada kesempatan ini merupakan kakak yang sudah terpilih karena telah menyelesaikan basic staff trainingnya dan sudah mendapatkan sertifikat sehingga dapat melaju ke role sertifikasi. Pada kesempatan yang ini kita akan membahas tentang role sertifikasi untuk sekretaris dan juga trasera dengan judul Worms Health and Medical, Permission, Volunteer, and Vehicle Driver. Kesempatan presentasi yang akan saya bawakan adalah description, lalu tujuannya benefit resource material dan akan ada tugas keakhir. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya adalah Master Gajiran Situ Mayang, saya dari klub Mandau Burneo Samariga, saya merupakan direktur klub dan kenapa saya membawakan bahan ini pada kesempatan ini? dikarenakan saya juga merupakan salah satu dokter umum di salah satu rumah sakit di rumah sakit umum daerah di Samariga. Jadi mungkin ada berkaitan juga dengan pembahasan kita pada kali ini. Nah walaupun juga pembahasan ini mungkin akan terulang sebelumnya, sudah pernah terbahas di basic staff training, tapi tidak ada salahnya jika kita akan mendapatkan topik-topik atau hal-hal baru yang akan kita dapatkan pada RC ke depannya ini ya. Jadi biarlah kita tidak bosan-bosannya. Oke. Nah jadi, mengapa sih penting sekretaris itu di dalam klub? Jadi salah satu tugas sekretaris itu adalah untuk membantu direktur klub. Nah jadi walaupun yang mengikut hal ini adalah bukan juga dari sekretaris ataupun treasurer, tidak ada salahnya juga direktur klub mengikuti. Sehingga dapat mengetahui apa sih pekerjaan daripada tugasnya sekretaris ataupun dapat mengembannya double job juga untuk sebagai sekretaris juga. Jadi dia berfungsi untuk mendistribusikan, mengumpulkan, dan juga menyimpan daripada formulirnya. Nah lalu formulir apa saja? Ini ada banyak ya disclaimer terlebih dahulu bahwa beberapa yang ada di sini juga belum kita lakukan mungkin di divisi kita. Tetapi ada beberapa yang saya dapatkan dari North American Division dan divisi lainnya yang mereka sebenarnya sudah lakukan, bahkan online application ya. Jadi salah satunya saya ambil contoh adalah ini, conference registration. Jadi setiap tahunnya mereka itu punya registrasi untuk conference. jadi peranak mereka laporkan registrasi anak tersebut. Tapi tidak ada salahnya kita akan bahas beberapa ya. Yang penting sehingga pada kesempatan berikutnya mungkin kita bisa terus berkembang ya, lebih maju lagi dan mulai melakukan juga beberapa registrasi dan bahkan kita bisa submit sampai ke uni kita, bahkan sampai ke divisi kita. Oke, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendorong kakak pembina semuanya untuk mempunyai formulir-formulir ini ya, karena sebenarnya formulir ini untuk bahasa Indonesia juga belum ada. Khusus daripada conference kita sendiri itu belum ada. Sehingga penting untuk kita men-transfer terlebih dahulu, lalu kita bisa submit dan kita juga bisa simpan untuk pertinggal-formulir kita. Sehingga memulai kebiasaan itu ya, karena awalnya pastikan malas ya adu untuk apa, tetapi biarlah kita mulai harga ini biar menjadi kebiasaan ya. Untuk apa sih? Ada 12 benefits ya, yang kita dapatkan. Yang pertama adalah untuk safety. Jadi, setiap kita melakukan kegiatan, kita harus mempersiapkannya itu semua dengan baik ya, kemungkinan besar jika misalnya ada sesuatu penanganan medis yang dibutuhkan, kita sudah ready, karena kita sudah persiapkan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah secure. Jadi, ini juga bisa berhubungan dengan legal concern. Untuk masalah hukum ke depannya, kita sudah siap ya. Tidak akan kalaupun dituntut. Misalnya terjadi sesuatu, kita sudah ada pertimbang. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan struktur dan organisasi ya. Jadi, dengan adanya penyimpanan informasi, terlihatlah bahwa kita ini memiliki informasi struktur organisasi yang baik, bukan asal asalan. Lalu, save money juga. Misalnya, anak itu ada insuransinya, kita tahu ya. Jadi, tidak menggunakan biaya kita terlebih dahulu. Jadi, kita sudah prepare juga untuk money. Atau malah menggunakan jadinya uang club dan lain sebagainya. Lalu, yang kelima adalah safe life. Jadi, kita juga menyelamatkan nyawanya ya. Semakin cepat ditangani, semakin baik juga penanganannya. Jadi, kita ada persiapan dari promotif preventif, penanganannya. Jadi, penanganan itu lebih cepat dilakukan. Sebelum kita harus akhirnya melakukan hal-hal yang lebih lanjut. Lalu, yang keenam adalah untuk memudahkan ya, waktunya juga akhirnya lebih singkat. Jadi, ada acara, memudahkan koordinasi, dan lain sebagainya ya. Lalu, yang ketujuh adalah show sprite. Jadi, kita itu organisasi yang terlihat excellent, ya. Bukan main-main. Terkadang kenapa banyak club-club itu yang mungkin di awal aja majunya, habis itu eh menurun-menurun-menurun, karena tidak terlihat seperti profesional. Ya, orang tua pun akhirnya malas mengantarkan laki-nya, karena indah lah kalau ada waktu diantar. Atau orang tuanya jadi kurang rutin ya, mau untuk mengantarkan laki-nya terus-menerus, karena orang tuanya juga merasa, ini juga enggak profesional kok sepertinya hanya main-main aja di dalam. Kurang profesional terlihat. Lalu, selanjutnya adalah, dan ada beberapa hal lainnya ya. Nah, saat ini saya mau memberikan contoh. Lima contoh daripada adventure formulirnya. Nah, ini ada registrasi, ini yang paling penting ya. Jadi, walaupun beberapa hal yang lain mungkin belum relate untuk kita, tetapi mulailah kita menyusun atau membuat registration form ketika memulai kelas di tahun yang baru. Sehingga membuat, yang seperti saya ulangin tadi ya, membuat orang tua akhirnya semangat untuk menantarkan anaknya, membuat anak-anak juga yakin bahwa ini adalah aktivitas yang memang mereka harus terikat loh. Lalu juga membuat kita pembina juga semangat untuk tetap terlihat profesional ya, hadir untuk mati-adik-adik. Lalu yang kedua, permission and medical consent. Dan jadi, ini nanti akan tergabung ya. Dan kalau misalnya tidak dengan ada informed consentnya, maka kegiatan tidak akan bisa berjalan. Kegiatan adventurer maupun pack finder. Lalu ada health and medical record, driver transport, and volunteer or charter fundraise. Nah, formulir ini harus disimpan aman selama 3 tahun. Sehingga apapun yang terjadi, kita masih ada pertimbang dalam 3 tahun ke depan. Oke. Kalau ini lanjut benefits-nya ya, yang ke delapan itu adalah membangun build trust and confidence. lalu yang kesembilan, support each staff member. Jadi, membuat kerja itu lebih ringkas, lebih enak ya. Membangun hubungan yang baik antara orang tua dan pembina. Lalu juga menunjukkan bahwa kita ini jelas. Kita ada punya evaluasi kerja tim, ada punya tujuan. Lalu, punya data juga untuk advantage risk management. dan yang terakhir juga ini akan sepertinya memuaskan ya, karena berdampak untuk setiap kegiatan adik-adik. Ini dia contohnya. Ini adalah Adventure Club Membership Registration. Jadi, ada pertahunnya. Ini ada 2 contoh ya. Jadi, 2 divisi yang berbeda. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah nama anaknya, anak child's information. Lalu, ini parent's information. Ini ada perjanjian dan peraturan Adventurer. Lalu, dia buat. Saya, namanya, mau join club apa? Contoh, Club Mando Borneo. Dan saya akan mengikuti setiap kegiatan, aktivitas, field trip. Dan saya akan menggunakan seragam Adventurer dan mengikuti daripada guidance. Daripada Adventurer sendiri. lalu, ada di bawahnya adalah parent's commitment-nya. Jadi, orang tua juga berkomitmen untuk mendukung kegiatan anak-anak. Ada beberapa. Lalu, yang di sebelah kanan ini kurang lebih sama juga ya. Nah, ini kita datang. Jadi, dengan seperti ini kita sudah ada bertinggal daripada anak-anak dan juga tanda tangan orang tua. jadi orang tua juga akan mau berpartisipasi mengikuti meeting. Lalu, dia juga mau membantu kalau dibutuhkan. Lalu, orang tua juga bertanggung jawab untuk kejadian-kejadian yang akan terjadi kepada anak-anak dan akan memberikan surat-surat izin jika ada Adventurer aktivitas lainnya. Lalu, yang kedua adalah medical concern-nya ini adalah erat kaitannya tentang aspek hukum dan juga etika. Nah, jadi penting banget sebenarnya. Ini dia. Jadi, ini saya dapatkan dari Gulf State Conference juga ya. Dan ada beberapa lainnya. Kita boleh juga ambil terseramu dari mana tetapi kita aratkan itu dulu kepada Indonesia ya. Ini di sebelah kiri adalah nama anaknya. Lalu, nama orang tua. Lalu, medical insurance-nya kalau kita BPJS di apa namanya misalnya praktek dokter apa. Lalu, kita tuliskan apa ini histori penyakit anak kita itu. Kita checklist ya. Lalu, dia itu punya alurgis nggak? Alurgis dalam obat-obatan, insect bite, yang lain sebagainya kita tulis di sini. Lalu, di sebelah kanannya ini satu form ya. Saya bagi dua. Pernah di rawat inap nggak? Dengan apa? Lalu, ada aktivitas yang dilarang nggak? Misalnya, dia itu asma. Jadi, misalnya aktivitas yang ringan aja sudah bisa muncul asma. apalagi dengan kegiatan misalnya kita mau hiking. Harus dibatasi ya. Why? di catat di sini. Lalu, ada obat-obat yang dikonsumsi rutin yang saat ini lalu apa? Yus. Dan ini tanda tangan daripada pertujuan orang tua. Jadi, ketika terjadi kegawat-kegawatan, kemana kita mengarahkan untuk di rawat inapkan dan persetujuan-persetujuan ini sudah saya setujui jika memang ini untuk yang terbaik untuk anak saya gitu ya. Dan harus dikontak orang tuanya. Kalau di tanda tangannya. Itu dari North American Division juga. Lalu, ini ada contoh-contoh lainnya adalah volunteer ya. Dan mungkin belum terlalu relate untuk kita. Tapi, hanya sekedar aja saya tunjukkan tidak masalah. nah ini ada beberapa studi kasusnya di mana pertanyaannya sering kita aduh kita gak punya sekretaris nih di klub. Gimana kita mau membuat hal-hal tadi khususnya formulir. Nah, itu masalahnya akan membuat dari tadi ya kurang kepecahan orang tua, keterikatan kurang. Dan di dalam kegiatan juga akhirnya persiapan untuk medical care itu berkurang. Jadi, memang lebih baik kalau memang ada banyak pembina yang bisa dipergunakan, dibuatlah super organisasinya lebih baik. Tetapi, kalaupun tidak ada orang-orang maksudnya kurangnya pembina yang ada, tidak ada masalah direktur untuk taking charge juga ya untuk membantu administrasi klub dari hal yang paling kecil saja yaitu pendaftaran daripada registrasi pertahunnya anak-anak pendaftaran. dan juga untuk kegiatan. Jika mau dalam satu event, inform concern apa yang dibutuhkan untuk acara tersebut, hiking, dibutuhkan juga persetujuan. Jadi, harus ada permission slip-nya dalam kegiatan tertentu untuk acara tertentu. Yang lainnya adalah, kita punya sekretaris klub, tetapi tetap juga tidak berjalan. Oh, masalahnya bisa jadi karena kurangnya pelatihan untuk sekretarisnya. Seperti ini ya, dia tidak tahu sama sekali untuk apa sih formulir. Tapi dengan mempelajari pada kesempatan ini, tahu bahwa ternyata dari hal kecil bisa ada 12 manfaat yang didapatkan tadi. Atau masalah lain, aduh terlalu capek, tadi harus simpan selama 3 tahun, kita tidak punya tempat nih, mau simpan di mana. Nah, mungkin coba kita bisa usulkan ya ke majelis supaya satu lemari yang ada di klub itu dipergunakan, yang di gede dipergunakan tuh sedikit tempat untuk klub, barang-barang klub. Dan juga mengajak ya, supaya setiap kalau ada pelatihan seperti ini CMV atau LYMP atau dan lain sebagainya. Banyak pelatihan kita bisa juga diikuti. Nah, ini beberapa yang saya dapatkan. jadi kalau kalau apa-apa semua ingin mencari, boleh di-search aja ya, formulir-formulirnya. Biasanya ini yang paling banyak dari North American Division formulir. Nah, nanti kita tinggal bisa translate itu. Nah, tugasnya saya mau apakah membuat satu formulir daripada pendaftarannya ya, pendaftaran Club Event Registration yang tadi daftaran Club untuk Adventurer lalu satu lagi adalah untuk Medical Consent Permission ya, dibuat untuk rencana hiking. jadi kakak boleh isi. Nah, baru setelah itu boleh dalam bentuk PDF atau dalam bentuk asli gambar dipotok, dikirimannya. Dan yang kedua adalah seberapa pentingkah pengisian formulir disebutkan tiga alasannya dan bagaimana itu bisa terdampak di dalam suatu event-nya. Jadi, ada sudah beberapa. Jadi, mohon isi kakak yang nomor satu ini boleh satu ataupun dua. Contoh tidak masalah. Sebelumnya, sebelum saya akhiri, saya membagikan satu ayat di dalam 22 ayat 6. Jadi, orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan dihimpannya di dalam itu. Jadi, kakak semua, biarlah kita tetap semangat untuk mendidik seluruh adik-adik Adventurer. karena di awal-awal inilah cara kita untuk dapat membuat mereka tetap jalannya lurus. Semoga sampai kepada akhirnya. Terima kasih sampai di sini. Yang dapat saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Salamat dan suara.